Hai assalamualaikum ini Mbak Nug baru pulang belanja ya kita review apa aja yang Mbak Nug beli tadi ini yang di bahan kue tadi ya tuku bahan kue maknu eh tepungnya masih di atas ya ini tepungnya satu karung terus kita beli gliss untuk isian donat satu file sini apa aja ya ini susu bubuk terus ini butter mau dipanggangung apalagi ini quick kita beli quick ini tepung kentang ya tepung kentang instan terus media ini gula min gula donat gula donat ya seperti ini gula untuk donat 2 kilo ini cupnya untuk bolu tape ya terus Pak Nug nanti mau bikin rainbow cake ya jadi beli pewarna 6 macem ya yang doangnya Mbak Nug selaja beli yang kecil-kecil aja soalnya jarang bikin ya jarang bikin ini Mbak Nug beli yang kecil-kecil aja terus ini tepung roti ya tepung roti tiga kilo sudah ya itu aja yang Mbak Nug beli yang di tuku bahan kue ya ini ya sekarang kita review yang di tempat kemudian kedua eh saksian lagi deh yang dari bahan kue ini alas alas kue terus ini mesis mesis ya mesis sama gliss coklat ya glissnya coklat Mbak Nug cuma beli dua kilo soalnya masih tadi jadi enggak beli satu file ini yang dari toko apa tadi namanya yellow yellow mark ini Mbak Nug beli nih ya cetakan Serabi Solo ya harganya jadi 150 kalau salah ya kita lihat dalamnya ya unboxing kita unboxing ya cetakannya seperti ini ya besok Senin kita praktekkan ya seperti ini kita pasang dulu ya kita pasang begini ya Oh begini loh ini ditahan terus yang ini yang diputer ya seperti ini di bawah ditahan terus yang diputer yang ini ya eh maklum ya baru Hai seperti ini ya Hai terus teflon ya dalamnya seperti ini ini bisa buat dadar telur ini untuk telur mata sapi bagus juga ini untuk bikin apa ini pancake nah bisa juga untuk bikin pancake seperti ini ya kita beli nih solek untuk bodu nanti ya bikin bodu ini 10.000 aja tadi terus ini soleknya 2000-an Hai umur apa jadi yang di yellow tadi ya untuk kumpas kentang atau timun ya 4000 aja ini tadi di yellow Hai sudah kayaknya itu yang di yellow kita lanjut yang dimama suka ya dimama suka tadi beli ini ya ini kayuong eh 8.000 ini kalau enggak salah tadi buat mandi ya yang ini ini kayu lagi ini kayu lagi ya buat apa itu nyiram kalau masak nasi telur nyiramnya ini khusus untuk masakan jadi jadi disendirikan nanti ya terus ini sarangan apa ya saringan ini 13.000 terus ini panci tadi buat rebus air bikin kopi untuk pak suami ya ini kalau enggak salah tadi 16.000 oh ini di yellow tadi sendok yellow 20.000 tadi kalau enggak salah ini di mama suka ya ini untuk garam ya kayak gini ya untuk garam dan gula bisa juga garam dan micin ya enaknya garam micin untuk masako atau raiko itu bagus ya Bano beli dua ya tadi harganya murah cuma 11.000 aja terus ini seperti tupperware ya tupperware palsu ini beli dua untuk gula dan kopi seperti ini ya tempat gula dan kopi ya sebenarnya tuh sudah punya tapi bolak-balik tuh hilang kalau nggak hilang tutupnya yang hilang ini buat ngusek kamar mandi ya 5000 aja terus beli pisau 9000 ini ya 9000 kayak gini pisau kecil terus ini cetakan cetakan untuk nona manis Bano beli lima ya nah seperti ini ya murah ini tadi 3000 aja satu losin eh 4000 deng 4000 satu losin jadi ini tadi 20.000 semuanya ya ini terus ini ya celemek untuk kurang-kurang kadang untuk cuci piring celemek untuk cuci piring ya nah soalnya kadang bajunya Mbak Nug tuh basah terus beli pisau ya ini untuk jagal ayam nih murah aja ini tadi besar ini pucing ya eh ini Rp31.000 kayaknya ini ya buat perbandingan Rp31.000 ini tadi besar ini kira-kira seperti ini segini ya misalnya tajem ini kayak enggak di Rp31.000 sudah tajem enggak bisa ya enak ini untuk jaga layam besar terus ini kuat ini karet enggak sakit ya enggak sakit ya udah ya tadi kira-kira Mbak Nug habis totalnya berapa ya hampir Rp1.500.000 ya belanja hari ini demikian ya vlog dari Mbak Nug hari ini itu review-review belanja ya belanja Mbak Nug hari ini belanjanya bukan bermaksud apa-apa ya bukan bermaksud pamer atau apapun ini cuma review ya janjaan untuk jualan ya demikian vlog dari Mbak Nug wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh